Jangan buang belakang ini laman Kita coba mengikut tentangan lingkar dalam Usul kait belakang Cara pengambilan tentangan lingkar dalam Ya kalau tentangan lingkar dalam itu teman-teman sudah pernah tahu Tapi kali ini coba kita untuk memperhatikan cara kait belakang Ya Cara pengambilan kait belakang Untuk pengambilan kait belakang Diusahakan jangan pakai step begini Kalau kita pakai dua gerakan Perlu naik Nah pinggul ini masuk Ya pinggul sekali Terus ada pinggul kaki ini harus barengan Nah contoh seperti ini Nah contoh Nah ini masuk Masuk Jantungnya yang begini Jangan membelakangi laman Atau misalnya datunya Di sini Usahakan laman itu jangan membelakangi Karena kenapa? Kemungkinan besar Dia akan serang balik Ya mungkin rusak dikasih serang balik Nah tentang harus kembalik Setiap yang kita taruh Nah seperti ini Satu Balik Satu Balik Tua Kembali Tiga Kembali Ya Usahakan harus tetap kembali Ya Karena apa? Ketika dia maju Nah sebetul dong Nanti kan harus maju Ya Habis saya tendangkan kaitan Nah Nah ini Kita kembali siadam Kalau kita membelakangi dia Dia harus maju Nah ini masuk Ya Lalu kaki dia masuk Tingkat dalam Nah ini Ya Nanti kita kembali Siadam Nah ini Dikkat dalam Satu Nah ini Tua Kembali Ya dia mau maju Kita kembali Nah ini Satu Ya Satu Satu Dikkat dalam Tua Nah ini Satu Satu Saya kembali Nah Saya ulangi lagi Saya ulangi lagi Usahakan Saat kaitan belakang Ya Saat kaitan belakang Ini yang perlu diperhatikan Kaitan belakang itu memang Untung rugi Apa namanya Untung rugian Kalau Kalau sesaranya pas Bisa nanti Tumpang Tapi kalau Kena yang gak pas Kita yang rugi Kita yang kena Serangan Serangan dari dia Ya Makanya Kepinan tadi itu Di saat kembangan Kaitan belakang itu Jangan membelakangi Membelakangi lawan Ya Membelakangi lawan Kalau orang bisa Ngambil Pelanian belakang Usahakan kaitan belakang itu Pukulan Ya Nih Dia pun Dia pun mau nyerang Kita sudah Siaga Untuk Untuk taruh lagi Ya Karena Kita juga bisa untuk Musuh Pukulan Nah seperti ini Makanya Makanya Saya bilang Kenapa Setiap kali Pengambilan Tendangan Kaitan belakang itu Diusahakan tetap Sejaga Ya Misalnya itu Biar bisa kita Kepulan Kepulan bisa Ya Tendangan pun Bisa Nah seperti itu Untuk pengambilan Tendangan Linker dalam Kombinasi Kaitan belakang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton teman-teman tetap support teknologi teknologi karena mungkin setelah ini kita coba untuk memperadakan untuk kendangan lingkar dalam sama kendangan belakang ya lingkar dalam yusul belakang teman-teman harus tetap hukum dengan cara like dan subscribe biar semua video yang kita postingkan itu akan teman-teman tahu semua sampai jumpa di video berikutnya salam olahraga